Pemirsa pada Sabtu 1 Oktober 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri kegiatan musyawara kerja Palang Merah Indonesia Kota Jambi tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, Dewan berharap program-program PMI Kota Jambi dapat membantu masyarakat yang ada di Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri kegiatan musyawara kerja Palang Merah Indonesia dan sekaligus MOU PMI Kota Jambi dengan Bank Sembilan Jambi, Lam Kota Jambi, PT Angkasapura II, MUI Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dihadiri oleh Muhammad Nasir dan Abdullah Taif. Selain itu, juga Wakil Wali Kota Jambi turut hadir dalam kegiatan tersebut. Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Nasir menyampaikan bahwa dengan program kerja PMI Kota Jambi ini, kedepannya dapat membantu masyarakat dalam penyediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dirinya juga berharap dengan adanya kegiatan ini, dapat membentuk program kerja yang bisa menjangkau masyarakat yang ada di kecamatan dan kelurahan di Kota Jambi ini. Ada pun program yang kami prioritaskan, dan program punggulan kami adalah program Kota Jambi, yang pertama, 3-3 itu adalah membentuk kampung-kampung penurahan. Karena kami adari bahwa kebutuhan yang akan diarahkan adalah semakin hari semakin menikah. Dan kerja PMI ini adalah kerja membantu pemerintah dalam kemungkinan lebih berkebutuhan darah dan yang lain-lain. Itu sebagai diterima kami adalah bagaimana membantu kampung-kampung sehingga bisa menghasilkan atau meningkatkan kesadaran donok darah itu sendiri di tiap-tiap RT, tiap-tiap kelurahan. Makanya kami meminta kepada mereka jadi agar bersama-sama untuk kita membantu kampung-kampung donok darah. Terima kasih telah menonton!